Selamat sore, dengan saya Baby Monica Yunanda. Kali ini kita kehadiran tamu dari CV Indira Farm Pati yang datang langsung ke posko kami dengan saya Bapak Hartoto, pemilik CV Indira Farm. Langsung saja kita akan bertanya kepada Bapak Hartoto. Baik Bapak, respon Bapak terhadap adanya posko karya bakti lebaran seperti apa Pak? Jadi, respon saya terhadap adanya posko lebaran yang diberakasai oleh Pramuka sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini dan keikutsertaan daripada Pramuka dalam rangka posko lebaran. Selain itu Bapak, motivasi Bapak ikut berpaksesipasi memberikan bantuan air minulan kepada kami? Ya, jadi gini perlu kami sampaikan. Jadi, saya Pak Hartoto adalah owner dari Indira Farm. Indira Farm itu bergerak di beberapa usaha. Jadi, ada peternakan, baik kambing, kambing perah, kemudian sapi juga ada, kemudian juga ada lebah, lebah madu. Nah, makanya pada kesempatan ini, wujud dukungan kami, kami mendukung dengan men-support ada madu dan juga air mineral. Nah, kenapa kita men-support itu? Karena saya tahu bahwa ini kan, posko ini kan H-7 sama H-4 ya, teralbaran. Nah, ketika H-7 itu berarti kan kondisi teman-teman itu kan puasa ya. Jadi, ketika nanti, mesti ada yang menjalankan puasa juga lah. Sehingga, ketika berbuka dan sahur itu, maka perlu tambahan suplemen diantaranya yang kami punya, madu. Makanya kita support dengan madu, harapan kami bahwa daya tahan tubuh, vitalitas dari teman-teman tetap enerjik, tetap terjaga. Jadi, kita bisa melayani, dari pramuka itu bisa melayani masyarakat atau pemudik yang kebetulan kelahan atau apa ya, sehingga bisa singgah di posko ini. Tapi, juga teman-teman tetap sehat. Nah, kemudian ada air mineral. Air mineral juga, air mineral, air putih ya, sehingga itu juga menurut saya bagus juga untuk kesehatan, untuk vitalitas. Dan kami bahwa, kalau yang air mineral itu, Armio. Armio itu produksinya ada di Soekorjo, Kendal. Nah, itu. Dan kalau, apa, slogannya dari Armio itu, segarnya tak terbandingkan. Nah, kita itu di-banding daripada Armio yang dari, itu kan memang, kenapa saya membawa Armio ke Pati, karena kebetulan pemilik dari PT Rini Perkasa itu, Armio itu memang dosen kami ya, dosen kami ketika kami kuliah. Jadi, saya bawa ke Pati untuk ikut memasarkan itu. Dan kami rasakan sih memang segar sih, enak. Kemudian, harapan kedepannya sendiri untuk posko karya praktil lebaran? Ya, jadi harapan saya untuk posko karya praktil lebaran ini ya, berarti untuk ke depan agar semakin meningkat. Kemudian, tidak hanya posko lebaran saja, tapi pramuka memang benar-benar menunjukkan bahwa dharma baktinya kepada masyarakat, nusat, dan bangsa. Jadi, ke depan pramuka semakin jaya dan semakin peduli terhadap event-event yang akan datang, khususnya untuk kemanusiaan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam beramuka. Salam.